Mewaspadai terpapar virus COVID-19, seorang warga desa Sidologo, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, Suparji, lakukan karantina mandiri terhadap anak kandungnya yang baru pulang dari pondok pesantrennya di Tasik Malaya. Ini dilakukan karena termotivasi dari menonton televisi dan mengikuti anjuran pemerintah. Suparji sadar dengan melakukan karantina mandiri, penyebaran virus COVID-19 bisa dicegah. Suparji berpikir lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi penyebaran COVID-19 ini kemungkinan besar ditularkan dari orang yang baru datang dari luar. Dengan memisahkan tempat tinggal sementara hingga 14 hari ke depan, dinilai salah satu upaya pencegahan yang tepat untuk saat ini. Sudah berapa hari kita ini? Baru kemarin datang. Oh ini sampai berapa hari recananya Pak? 14 hari. Oh dapat ide mengkarantina seperti ini? Lihat-lihat dari televisi kita. Terus anaknya gimana Pak? Menerima aja Pak? Menerima aja. Bupati Merengen Al-Haris pun mengapresiasi langkah karantina mandiri yang dilakukan Suparji tersebut. Selain pemerintah daerah, peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan penelaran virus COVID-19. Matiasen, TVRI Jambi melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.